Intro Menyapkan Anda kembali dalam program Bible Everyday Hari ini kita akan belajar di Nehemiah Fasal yang ke-8 Dari judul perikobnya kita bisa membayangkan kisah seperti apa yang akan kita pelajari Judul perikobnya adalah Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondo Daun Jadi ini merupakan sebuah peringatan Hari Raya Pondo Daun Yang diikuti oleh seluruh bangsa Israel ketika mereka pulang dari pembuangan dari negeri Babel Dan kalau kita membaca dengan teliti banyak pemandangan mengharukan Bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan Dan bagaimana mereka merayakan Hari Raya Pondo Daun Dengan begitu kikmat, dengan begitu antusias Bahkan mereka punya kerinduan yang sangat besar Untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan Mari cari mati ayat demi ayat Dan mari kita bandingkan bagaimana ketika kita beribadah kepada Tuhan Ketika mereka berkumpul bersama-sama Ayat yang keempat, Alkitab menulis seperti ini Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air Dari pagi sampai tengah hari Di hadapan laki-laki dan perempuan Dan semua yang dapat mengerti Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Torah itu Saya akan mencuplikan bagian demi bagian Untuk menggambarkan seperti apa respon bangsa Israel ketika beribadah pada waktu itu Ketika Israel membawa kitab Torah Dan membacakan beberapa bagian daripada kitab Torah itu Maka bangsa Israel dari pagi sampai tengah hari Berarti ini lebih daripada satu jam Bisa saja 3 jam, bisa saja 4 jam Karena dari pagi sampai tengah hari Berjam-jam mereka mendengarkan pembacaan kitab Torah Dengan hati yang sangat-sangat sungguh Bahkan Alkitab kasih keterangan seperti ini Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Torah itu Mereka benar-benar menghargai Torah Tuhan Mereka menghargai waktu itu Sebagai waktu di mana Tuhan berbicara kepada umatnya Melalui kitab Torah ini Bagaimana dengan kita ketika kita beribadah di jaman modern ini Bagaimana dengan kita ketika kita belajar akan firman Tuhan Mendengarkan khutbah di gereja Jangankan dari pagi sampai siang hari Kadangkala ibadah yang hanya satu jam Apalagi di masa pandemi ini Ibadah satu jam Dan firman Tuhan yang kita dengarkan mungkin Hanya 30 maksimal 40-45 menit Itu pun banyak jemaat tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan Ada banyak orang Kristen yang ketika pendeta menyampaikan firman Sibuk dengan infonya Sibuk buka Instagram Sibuk bersosial media Ada juga yang pikirannya melayang entah kemana Ada juga yang memilih mengantuk dan tidur ketika firman Tuhan disampaikan Dengan kata lain tidak memberi perhatian sungguh-sungguh kepada firman Tuhan Bandingkan dengan orang Israel pada waktu itu Mereka sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita yang hidup di zaman kasih karunia ini Dengarkan firman Tuhan Dan taruhlah hati dan perhatian sungguh-sungguh kepada firman Tuhan yang sedang diberitakan buat kita semuanya Lalu kemudian ayat yang ketujuh Lalu Esra memuji Tuhan oleh Maha Besar Dan semua orang menyambut dengan amin-amin sambil mengangkat tangan Hal yang kedua yang kita pelajari bagaimana respon mereka saat beribadah Ternyata mereka meresponi dengan antusias setiap ajakan daripada pemimpin pada waktu itu Dalam hal itu adalah Esra Mereka dengan antusias meresponi seruan daripada Esra Mereka berkata amin-amin sambil mengangkat tangan Ini ekspresi daripada kesungguhan dalam hal beribadah Apakah kita juga meresponi setiap firman yang kita dengar Apakah ketika puji-pujian sedang berlangsung di gereja Kita benar-benar menyanyi dari hati Menyembah dari hati Kita tidak segan-segan untuk mengangkat tangan Karena kita menghormati Tuhan yang hadir dalam ibadah kita Lalu kemudian kalau Anda perhatikan Ayat yang ke-7 bagian B Sambil mengangkat tangan Kemudian mereka berlutut Dan sujud menyembah kepada Tuhan Dengan muka sampai ke tanah Mereka bahkan bersujud di hadapan Tuhan Menghormati hadirat Tuhan luar biasa Saya berdoa kita yang hidup di zaman anugerah ini Belajarlah menghormati hadirat Tuhan Kenapa? Setiap kali kita beribadah Tuhan hadir di situ Bagaimana mungkin Tuhan ada di tengah-tengah kita Tuhan bersama-sama dengan kita Tetapi kita tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan Yang sedang hadir bersama dengan kita Itu sebabnya saya mengajak Anda semuanya orang percaya Dimanapun Anda beribadah Di gedung gereja yang megah Ataupun di gedung yang sederhana Atau mungkin bahkan di rumah-rumah Dimanapun kita beribadah Taruhlah sikap hormat kepada Tuhan Yang hadir dalam persekutuan Maupun dalam ibadah kita Lalu kemudian ayat yang ke-10 Lalu Nehemiah yakni kepala daerah itu Dan imam Israeli kitab itu Dan orang-orang lewi mengajar orang-orang itu Berkata kepada mereka semuanya Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Alamu Jangan kamu berduka cita dan menangis Karena semua orang menangis ketika mendengar Kalimat-kalimat Taurat itu Bahkan ketika kalimat Taurat dibacakan Mereka terharu Mereka menangis Kenapa? Karena mungkin berpuluh-puluh tahun Mereka tidak mendengar Taurat dibacakan Berpuluh-puluh tahun mereka tidak bisa merayakan hari raya-hari raya penting Di Israel sana Sekarang ada hari raya pondok daun Taurat dibacakan Tentu saja mereka kembali teringat akan perbuatan-perbuatan ala yang besar di waktu lalu Sehingga mereka semuanya haru hatinya Dan mereka menangis ketika mendengarkan Taurat itu dibacakan Sampai-sampai pemimpin Israel pada waktu itu Esra ahli kitab Lalu kemudian Nehemiah kepala daerah Dan pemuka-pemuka lain mengingatkan Jangan sedih Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Jangan berduka cita dan menangis Mereka menangis bukan karena sedih Mereka menangis karena terharu Mereka melihat bagaimana Tuhan mengasihi mereka Membawa mereka kembali pulang ke negerinya Bahkan bisa menyelenggarakan ibadah di hari raya penting Yaitu salah satunya hari raya pondok daun Mata saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Apakah sikap yang sama kita punya ketika kita beribadah kepada Tuhan Apakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh Sehingga kadang-kadang hati kita dijamah oleh Tuhan Ada rasa haru ketika kita mengingat kebaikan Tuhan Mengingat kasih setia Tuhan Bahkan mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita Inti dari semua yang kita pelajari hari ini adalah Sungguh-sungguhlah ketika kita beribadah Hormatilah Tuhan dan hadiratnya Dan saya percaya ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan hati Pasti mendatangkan berkat bagi kita semuanya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!